Jamah rahimahumullah di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kita pada surah yang ke-17 surah al-isra ayat 1 dan kita sudah menyelesaikan surah an-nahal sebelumnya surah yang ke-16 surah yang ke-17 al-isra ini terutama ayat yang pertama yang kita bacakan merupakan ayat yang menjadi dalil atau hujah tentang adanya peristiwa yang disebut dengan isra dan mi'raj satu peristiwa di mana rasulullah s.a.w. diperjalankan dari makkah ke palestin dan kemudian mi'raj ke sidratil muntah ayat al-quran pada surah al-isra ayat 1 itu merupakan peristiwa isra perjalanan nabi dijalankan dari makkah ke palestin nanti pada ayat yang ke-11 pada surah an-najam itu berkaitan dengan mi'raj itu bicara soal kondisi ketika mi'raj s.a.w. dan beberapa hadis s.a.w. pada bukhari muslim kemudian memperkuat tentang adanya dalil hujah peristiwa itu yang diriwatin oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah ka muslimin rahimah kemullah ayat yang pertama ini berbunyi awzubillahiminasyaitanirrajim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram di makkah ilal masjidil aqsa ke masjid aqsa yang ada di syam palestin alladzi barukna hawlahu yang telah kami berkahir di sekelilingnya linuriahu min ayatina agar kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami kata Allah innahu huwa sami'ul basir sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat ayat ini diawali dengan kata-kata subhana maha suci Allah ini merupakan kalimat tanzih kalimat pensucian kalimat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak layak disifati dengan sifat-sifat yang tercelah Allah tidak pantas untuk disifati dengan serba kekurangan dan keterbatasan subhana subhanallah maha suci Allah mengapa ayat ini diawali dengan kata-kata maha suci Allah karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang kata Allah itu bakal memang mendatangkan fitnah di kalangan masyarakat peristiwa isrami erat itu merupakan peristiwa yang mendatangkan fitnah dan mendatangkan tanggapan-anggapan yang sebahagian bahkan kebanyakan masyarakat mengatakan itu merupakan peristiwa yang bohong peristiwa yang tidak masuk akat ketika Allah mengawali dengan kata-kata subhana Allah sudah menyatakan dengan kalimat tanzihnya bahwa tidak mungkin peristiwa yang Allah ceritakan sebagai peristiwa isrami erat itu merupakan peristiwa yang bohong tidak mungkin merupakan peristiwa yang tidak masuk akat maka kalimat subhana itu adalah kalimat tanzih yang mensucikan kekurangan dan keterbatasan Allah subhanahu wa ta'ala disamping bahwa kalau ada kata-kata atau kalimat subhana yang di awal suatu kata atau kalimat atau awal ayat itu memang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan pada kalimat sesudahnya makanya kalimat subhanallah di asra bi abdi laylan itu memang satu gambaran bahwa peristiwa itu luar biasa makanya diawali lebih awal oleh Allah dengan kata-kata subhana maha suci nah jadi kalimat subhana subhanallah kalimat tanzih mensucian diri atas hal-hal yang sifatnya negatif jadi kalau kita menganggap Allah itu negatif dengan serba kekurangan dan keterbatasan maka Allah mentanzihkan diri mensucikan diri dengan kata-kata subhana subhanallah tidak mungkin aku seperti itu maka jangan salah pasang kalau kata-kata subhana subhanallah itu ditujukan kepada hal-hal yang negatif kalau kita biasa melihat hal-hal yang positif subhanallah untuk hal-hal yang sifatnya positif itu kita disarankan untuk membaca kata atau kalimat masya Allah hal-hal yang positif yang luar biasa itu masya Allah tapi hal-hal yang negatif bahkan yang luar biasa negatifnya itu subhanallah karena Allah tidak mungkin seperti yang kita anggapkan itu sebabnya ketika ada anggapan bahwa Allah itu negatif karena Allah punya anak ada orang yang menganggap Allah itu punya anak itu kan negatif karena Allah kurang mengalami kekurangan kalau punya anak maka Allah menyatakan subhanallah mahasuci Allah tidak mungkin Allah punya anak subhanallah ya ja'alun al-banat lillah mereka juga menjadikan Allah itu punya anak wanita pas subhanallah maka mahasuci Allah tidak mungkin jadi mentanzihkan diri mensucikan diri dari hal-hal yang negatif itu kalimatnya subhanallah itu pula sebabnya ketika malaikat menganggap bahwa Allah itu kenapa menciptakan manusia yang dulu merusak lingkungan bahkan bekelahi menumpahkan darah anggapannya anggapan negatif seakan-akan protes kepada Allah kenapa Allah menciptakan lagi manusia yang kerjanya hanya bekelahi menumpahkan darah merusak lingkungan saja atas anggapan negatif itulah maka kemudian malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'alam dana mahasuci ya Allah kami salah menganggap engkau menciptakan makhluk yang merusak padahal ternyata bukan itu maksudnya atas kesalah anggapan kami ya Allah maka kami senantiasa bertasbih kepadamu atasmu dan untukmu subhanaka la ilma lana illa ma'alam jadi kalimat subhanallah ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya negatif tapi kalau yang positif baru masya masya Allah jadi memelihat sesuatu yang positif yang baik-baik yang luar biasa masya Allah orang baik cantik masya Allah kita biasa subhanallah itu keliru secara bahasa karena subhanallah itu mentanzihkan menafikan tidak mungkin ada orang yang kena musibah maka kita dianjurkan membaca inna lillah allazina iza asabat hummusibah kalu inna lillahi wa inna ilahi roji'un jadi itu bacaannya orang kena musibah sesuatu yang ditimpakan kepada kita yang kita tidak inginkan itu musibah kebakaran musibah karena kita tidak inginkan terjadi-terjadi banjir longsor musibah kita tidak inginkan terjadi-terjadi tapi ada musibah yang diinginkan pertama harta kita ingin harta kita inginkan begitu dapat harta musibah begitu pula pangkat jabatan orang menginginkan pangkat jabatan begitu kita dapatkan musibah itu sebabnya khalifah umar khalifah abu bakar ketika dilantik menjadi khalifah dengan jabatan khalifah amirul mu'minin beliau mengatakan inna lillah wa inna ilahi roji'un ini musibah musibah yang ada yang diinginkan dan ada yang tidak kita inginkan harta pangkat jabatan itu kita inginkan tapi musibah kenapa? karena boleh jadi dengan harta bisa mencelakakan diri kita dengan pangkat jabatan boleh jadi mencelakakan diri kita maka banyak kejahatan karena harta dan banyak kecurangan karena pangkat dan jabatan apa yang sesungguhnya terjadi ketika Allah mengawali kata-kata subhanahu maha suci Allah karena peristiwa di belakang kalimat ini menyatakan peristiwa luar biasa yaitu asra bi abdihi laylan Allah memperjalankan hambanya pada malam hari dari masjid masjid haram di mekkah ke masjid aqsa di palestin ini merupakan peristiwa luar biasa yang oleh kebanyakan masyarakat ketika itu adalah tidak masuk akal kenapa tidak masuk akal bagaimana mungkin Rasulullah itu diperjalankan dari makkah palestin jarak tempuh yang biasanya 40 hari 40 malam tapi ini terjadi hanya pada sebahagian malam sedikit malam saja ditambah dengan mi'raj kasidratil muntaha lebih-lebih tidak masuk akal itu sebabnya ketika pagi-pagi Rasulullah memberitakan kepada masyarakat dan terutama di kalangan sahabat untuk kumpul dan beliau menyampaikan apa yang terjadi malam tadi ketika semuanya kumpul maka muncullah Abu Lahab Abu Jahal dan Abu Abu yang lain untuk protes wah Rasulullah bagaimana mungkin peristiwa ini terjadi tidak masuk akal kau berjalan diperjalankan dari makkah palestin itu kan perjalanan 40 malam 40 hari biasanya ini hanya seberapa waktu di malam saja lebih-lebih kau katakan kau ke sidratil muntaha tidak masuk akal kata Abu Jahal dan karena itu beliau dites untuk coba angkat kaki kananmu bisakah bisa lalu angkat lagi kaki kiri dua-duanya bisakah berdiri tidak bisa berarti kan tidak masuk akal mengangkat kaki saja tidak bisa berdiri apalagi naik ke atas ini logika akal orang kafir itu sebabnya Allah mengatakan subhanam mahasuci Allah ini peristiwa memang peristiwa luar biasa yang kebanyakan orang anggap tidak masuk akal tapi Allah bantah subhanam mahasuci Allah peristiwa ini bukan peristiwa yang tidak masuk akal tapi masuk akal makul yang rahimah Allah dimana masuk akalnya asra biabdihi lainan asra itu kalimat pasif Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri tapi diperjalankan kalau Allah yang memperjalankan kuasa Allah apa yang tidak mungkin Allah yang memperjalankan makanya asra biabdihi Allah yang memperjalankan bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan maka kuasa Allah mungkin terjadi dan itu masuk akal dengan cara apa Allah memperjalankan dengan menundukkan hukum alam ini menurang ahli ilmu alam ilmu fisika bisa menjadikan ayat ini sebagai ketelaah atau kajian bagaimana alasan dan argumentasi Al-Quran untuk menyatakan peristiwa ini makul masuk akal atau rasional bahasanya karena Allah menundukkan sistem hukum alam itu kita kita lihat bukankah pada peristiwa ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada umatnya siapa diantara kalian yang bisa memindahkan Istana Ratu Balkis yang ada di Yaman ke Syam Utara Yaman ke Syam Palestine jauh berapa hari berapa bulan perjalanan biasa tapi ada salah seorang hamba Allah yang mengatakan aku sanggup memindahkan Istana Ratu Balkis dari Yaman itu ke negeri Syam Utara seberapa cepat berpindah hanya Istana Ratu Balkis dari Yaman ke Syam sebelum kedipan mata berakhir macam apa cepatnya mata berkedipan cepat lebih cepat daripada kedipan mata Istana Ratu Balkis dari Yaman itu pindah ke utara ke Syam Palestine di Quran dinyatakan peristiwa itu ini kenyataan bahwa peristiwa yang sebetulnya ditempuh dengan jarak waktu yang lama bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat itu kasus pada masa Nabi Sulaiman ketika memindahkan Istana Ratu Balkis di Yaman ke utara lalu yang kedua hukum alam itu baik apa yang terjadi di permukaan bumi atau yang terjadi di atas permukaan bumi itu sama kalau kita baca penjelasan Imam Ar-Razi dalam Mapatihul Gaib bukankah Rasulullah SAW itu makhluk bumi ya makhluk bumi karena manusia dan beliau adalah manusia aku manusia biasa kata Rasulullah yang bisa makan minum di bumi tempat tinggalnya sebagai manusia biasa makhluk bumi maka selain ada makhluk bumi ada yang disebut dengan makhluk angkasa yang disebut dengan selain bumi disitulah termasuk makhluk-makhluk seperti malaikat jin itu termasuk kepada makhluk non-bumi makhluk angkasa makhluk luar bumi jadi bukan pribumi tapi makhluk angkasa kata Imam Al-Razi hukum antara yang berlaku di permukaan bumi dengan di luar permukaan bumi itu sama karena Allah menciptakan ciptaannya itu dengan hukum yang berpasangan di Yasin disebutkan Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan kalau hukum ciptaan Allah itu sifatnya berpasangan dan sama maka kata beliau kalau malaikat itu makhluk angkasa makhluk luar bumi sering dan bisa datang ke bumi ketika malaikat misalkan datang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kenyataan malaikat turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad maka malaikat sebagai makhluk ruang angkasa bisa turun ke bumi maka ujar beliau sebaliknya pun merupakan hal yang mungkin terjadi makhluk bumi bisa ke ruang angkasa sebagaimana makhluk ruang angkasa bisa ke bumi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk bumi pun memiliki kemungkinan yang sama untuk bisa pergi ke ruang angkasa melintasi melebihi permukaan bumi ini yang disebut dengan miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hal yang mustahil yang ketiga sebagai bukti bahwa kenapa beliau mengalami peristiwa ini sebagai peristiwa yang masuk akal bukan peristiwa yang mustahil apalagi cerita fiktif bukankah ketika ditanya oleh jamaah dan masyarakat ketika itu wahai Rasulullah kalau engkau betul malam tadi isra mi'rat engkau isra dari makkah ke palestin siapa yang kau temui di jalan Rasulullah bercerita iya saya tadi malam ketemu kabilah A kabilah B kalau engkau ketemu dengan kabilah A kabilah B di perjalanan ketika dari makkah ke palestin bisa kau sebutkan bagaimana jenis dan ciri-ciri kambing ontah yang mereka bawa Rasulullah sebutkan kabilah kabilah A membawa ontah cirinya seperti ini kabilah B membawa kambing cirinya seperti ini begitu jelas dan nyata dikompirmasi kepada jamaah kabilah betul ini kenyataan kalau betul betul engkau wahai muhammad tadi malam isra dari makkah ke palestin sebutkan kayak apa gambaran masjid atau masjid al-aksa di palestin itu karena belum pernah kesana sebelumnya diceritakan nabi bagaimana kondisi masjid al-aksa di palestin begitu ditanya betulkah betul ini menunjukkan bahwa peristiwa itu nyata bukan bahasa-bahasi bukan cerita dong yang bukan fiktif quran itu bukan kitab yang mengandung informasi fiktif tapi informasi kesejarahan yang bisa dibuktikan dengan fakta dan data sampai sekarang bukankah ada masjid al-aksa di palestin bukankah ada tanda-tanda yang dulu pernah menjadi tempat dimana Rasulullah mi'araj jamar ya makamullah maka dibalik peristiwa yang luar biasa yang mengandung fitnah bahkan kemudian anggapan dan tuduhan bahwa itu hanya merupakan omong kosong dusta maka Allah menyatakan terlebih dahulu maha suci maha suci aku kata Allah dari semua itu dan karena itu berhadapan dengan hal-hal yang luar biasa maka tidak bisa semata-mata kita hadapi dengan akal nalar semata yang kosong tapi Allah mengatakan harus dibaringi dengan keyakinan iman kita kepada hal yang luar biasa bahwa ada yang maha luar biasa dibalik yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu makanya di ayat terakhir Allah mengatakan li nuriyahu min ayatina aku tidak memperlihatkan sebahagian saja kata Allah dari tanda kebesaran selamat menikmati selamat menikmati